Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur-dulur yang ada di lemur baraya-baraya yang ada di kota jumpa lagi bersama saya Rizky Paujasin Railpan Cianjur ya pada saat ini saya sedang berada di kilometer 25 jalur Bogor Sukabumi ya tempatnya di kilometer 25 dari arah Bogor dan saya pada saat ini akan meliput tentang perkembangan jalur double track ataupun jalur ganda Bogor Sukabumi ya oke Tungka mana-mana tumpulan terus channel Yasir Aksi 2016 Insyaallah Insyaallah ya informasinya selalu terkini tidak akan masih Insyaallah ya khaturnuhun Oke selamat menyaksikan ini saya sedang berada di kilometer 25 ya kilometer 25 ini tepatnya di daerah kampung Cibaber ya eh ya Cibaber Cicurug dekat Indolak ya ya lebih pastinya lagi dekat rumahnya Pak Dadang ya Kang Dadang ya yang sekarang tinggal di Cibiru aslinya memang orang sini sengaja saya akan selesai di sini untuk melihat perkembangan jalur double track ya ke sana itu ke arah stasiun ya kurang lebih dari sini sampai arah stasiun itu ada satu kilometer an lah kurang lebihnya jadi mana Cicurug itu ya Nah sedangkan Cicurug sampai dengan paru kuda itu kemungkinan eh 10 km 134 eh 134 tilopat dan mana teh paru kuda teh tilopat saya kilometer 34 ya oke saya tidak tahu di stasiun ini sekitar kemungkinan ada pengerjaan ya saya akan lebih mendekat ke sana sampai sampai eh nggak nanti mangkong reang ya kita lihat aja perkembangannya ya udah seperti ini ya tuh lagi masang-masang genaun gitu tuh lagi ada pengerjaan itu lagi ada pengerjaan itu lagi ada pengerjaan ya sampai eh nggak nanti mangkong reang ya kita lihat aja perkembangannya ya udah seperti ini tuh lagi ada pengerjaan ya saya akan lebih mendekat ke sana sampai eh nggak nanti mangkong reang ya kita lihat aja perkembangannya ya udah seperti ini ya tuh lagi masang-masang genaun gitu deh pokok karena di sana itu ya 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 aku senangnya cepkan awannya cepkan semacam lagu ke dalam lihat prosesnya eh meniwa as melangnya tinggalin lagi melang gitu ya tuh sekarang akan diticepkan lagi ya seperti paku ya seperti paku ya jadi untuk penakan naun gitu deh fungsinya tuh jadi untuk ceggen jadi untuk ceggen seperti paku ya seperti paku ya tuner wak selamat menikmati 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 bahwa alat itu adalah untuk menangkapkan separgu ya tahu nih untuk supaya kan disana ada rel yang lama ya jadi lepon kaleta di wate ditakutkan maka dipasang seperti paku-paku itu ya penyangga supaya tidak longsor karena kereta masih laliwat gitu ini lagi pengerukan terus digali sampai dalam supaya tidak nanjak karena track sini nanjak perlu diketahui oleh semuanya bahwa track sini adalah nanjak maka dikerung itu fungsinya katanya saya akan melusuri terus sampai sana Tanja Ayu tapi lur untuk relnya sudah tersedia di pinggir ini ya untuk pemasangan rel disini di sekitar daerah G-Bobber ini ya ini dekat saya akan terus ke Tanja Ayu yang berjalan terus karena kereta masih lama lagi pengerjaan terus ya di sekitar sini udah uang-uang ketahui lagi untuk masalah apa itu ya dry nasa apa ya pokoknya dikerjaan di pengerjaan lah terus berjalan sampai ya memang Tanja Ayu ya kalau bisa mada saya ingin menanti KA Pangerango 393 ya nanti kemungkinan kalau keburu tapi gimana aja nanti lihat sifon aja lah ini awas saya teh habis belanja dulu di pasar jadi bawa barang ini ya sambil bawa balanjaan sambil meneluti ini ya gak apa-apa ya penting mah tuh ya saya sambil begini jika si pemulung gitu tapi kan baik lah tidak jadi masalah yang utama ya yang penting saya balanya saya akan ke PJL gitu ya PJL ini oke sampai PJL di Tanja Ayu disini udah sekali ya spotnya antara real kereta api dengan jalur mobil itu berdampingan ya jadi kalau ada kereta mati gak numpah balap-balap ya disini asik gitu ya kalau orang yang mengambil angel gambarnya pintar mah disini bagus dan ya ayu beberapa minggu yang lalu saya pernah kesini sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu disini ya bersama Kang Rian waktu itu Railfan Sukabumi ya disini masih penanceban paku yang kayak gini ya bang buat menghalangi dari longsor gitu disini sekarang ya udah maju ke sebelah sana tuh waktu itu nges-nges maju ada piraku di dia wae berarti kalau disini memang penanceban tidak ada kemajuan yang ada adalah kemunduran mangku non mundur percuma maju ke Sukabumi mending kene mundur ke Bogor mending gitu hehehe ya sama canda sorry wak setik ya ke tren kerame gitu mangku non mundur percuma maju ke kene kasukabumi mending kene mundur ke Bogor hehehe ya saya akan terus menelusuri ini sambil hiburan aja dikit-dikit lah tong seri ustehing ya di rumah seri ustehing bisa gancang kolot cepat tua gitu ya mending lempang kayak saya kio ya mapah jalan kaki gitu ya insya Allah awet muda ya oke ya digaluiin lagi oh dalam sekali kebawah kemungkinan ya ini menurut saya peribadi yang akan menjadi jalur double track itu di bawah sini nih kemungkinan nanti sebab saya curiga ini cukup untuk dua track jalur ya jadi tidak mungkin disini lagi ini jalur lama ini hubble ya jadi sudah seperti ini saja jalur hubble mah jalur lama mah kemungkinan di bawah sini tuh yang akan jadi jalurnya karena ini besar cukup untuk dua dua jalur perkiraan saya loh pun kan bisa lepat mohon maaf kalau salah ini prediksi saja ya lagi di sama setung ya supaya tanahnya itu tidak tidak lempek tapi saya tanahnya seperti kuat gitu ya maka di ke setung di gitu-gitu ya paku ini waktu saya kesini masih di tancelot-tancelot di sini masih di ya tahap-tahap penancepan seperti naun namanya itu juga paku gitu lah naun paku bumi apa naun mohon maaf saya kurang tahu jadi ya gitu weh meren nah sekarang malah sudah tidak disini lagi gitu ya nah ada gongsol ya saya akan ke JPL sana aja habis dari JPL mungkin saya akan sholat asad di masjid sana ya karena sholat mana kewajiban saya mah muslim gitu-nya lain agama manusia kampura ya yang Kristen ataupun yang naun agama namanya amalkan weh agamanya masing-masingnya gitu lalakum dinukum wali adin cek bahasa kurang namanya agama agama kalian agamaku gitu meren meren kita gini salah kampura ini lalakum dinukum wali adin agama kalian agama saya juga menghormati aja saling kehormati matikah abis 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 Terima kasih telah menonton!